Intro Kota Pelakarya, Sigit Kayu Nyanto menagaskan ada ponlepalu aksi yang dimaksud yakni berkenaan tentang merubah kelurahan menjadi desa yang beralasan dengan dirubahnya kelurahan menjadi desa maka pembangunan akan lebih cepat Hal tersebut disampaikannya selesai opacara peringkatan hari jadi ke-58 pemerintah Kota Pelangkaraya dan hari jadi ke-66 Kota Pelangkaraya yang dipusatkan di halaman kantor wali Kota Pelangkaraya Jalan Cilikiwood nomor 98 Pelangkaraya pada minggu 23 Juli 2023 Kita evaluasi kalau saya sih PRnya untuk Kota Pelangkaraya ini hanya satu bagaimana merubah kelurahan menjadi desa itu pembangunan akan lebih cepat kenapa? karena dana DID cukup besar per desa ada daerah-daerah yang memang harusnya itu kelurahan ada daerah-daerah yang memang harus desa supaya apa? kalau kita bersumber pembangunan itu hanya dari APB desa kita terlalu kecil lebih baik ada beberapa yang harus kita rupa melalui dari kelurahan menjadi desa contohnya daerah-daerah yang kelurahan yang wajahnya masih ada desa mohon maaf ini kan kita harus memiliki visi yang jelas supaya pembangunan itu cepat kita ketinggalan dengan daerah-daerah lain kita dengan kabupaten saudara-saudara kita saja kita ketinggalan di desa-desa mereka jalan masuk kampung tanung usaha saja sudah corcoran semua kenapa? dia menggunakan dana desa nah kita berapa? berapa? anggaran terbatas ia menyebutkan bahwa ada beberapa daerah yang memang harusnya itu kelurahan namun ada beberapa daerah yang harus menjadi desa dari Ketua Pulang Keraya Ahmad Sabit TV mengabarkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih